Gerakan masyarakat Jakarta akan membentuk Gubernur DKI Jakarta tandingan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berkomentar santai menanggapi aksi tersebut. Kunjung rasa ribuan masa gerakan masyarakat Jakarta ini menuntut DPRD DKI Jakarta untuk melengsarkan Basuki Cahayapurnama dari kursi gubernur. Mereka bahkan membuat gubernur tandingan dengan melantik ketua gerakan masyarakat Jakarta, Faru Rozi Ishak menjadi gubernur Jakarta. Gunakan intervelasi Anda, gunakan hak angket Anda, khususnya kepada yang punya hak. Apalagi di sana ada 57 anggota dewan yang saya yakin tidak berpihak kepada Ahok. Bikin acara sidang paripurna segera. Sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menanggapi dengan santai rencana deklarasi gubernur tandingan itu. Aksi ujung rasa ini sempat membuat lalu lintas di Jalan Merdeka Selatan tersendat. Sebanyak 700 lebih personil kepolisian disiagakan guna mengawal aksi ujung rasa ini. 19 November lalu Basuki Cahayapurnama resmi dilantik sebagai gubernur DKI oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Pelantikan Ahok mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau PERPU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah. Bambang Rahmanto, Sandia Windu melaporkan untuk NET.